lebih baik lebih baik ya nilainya mungkin insyaallah kita bisa untuk yang nomor 2 untuk yang nomor 3 kita naik ke peringkat yang ketiga yaitu apa sudah menjadi ekstren yaitu apa nilai yang paling tinggi dia udah gak makan gak menu mulutnya terjaga hatinya terjaga keinginan-keinginannya terjaga dan dia tidak menginginkan hal dunia coba kita-kita tadi nomor 2 ya kita boleh gak tidak bersujud tidak berkata yang buruk tapi hati kita begini ntar kalau kebaran saya pengen pakai baju yang warna itu yang harganya sekian ada gak bu? pasti kita begitu walaupun kita bisa menjaga puasa khusus kita tapi kita untuk yang nomor 3 khusus-khusus sepertinya belum bisa kenapa? buku sekarang nih kita udah banyak mengincar-nicar baju di tenang abang udah banyak mengincar-nicar apapun kue di tokoh kue kenapa? masih ada keinginan dunia jadi dia bisa melakukan kuasa menahan lapar dan hausnya menahan juga dari kata dan ucapannya tetapi kita belum bisa menahan untuk keinginan hal keduniaan maka orang yang nomor 3 ini adalah golongan para nabi ya para sohabat para orang-orang soli dahulu yang betul-betul menghilangkan hal keduniaannya ini ya jadi dalam sikat ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya 3 golongan macam orang kuasa entah pertanyaannya kita ada dimana nih atau di satu puasa umum atau yang kedua yaitu puasa yang lebih baik yaitu lebih baik yang bagus ya atau mungkin yang ketiga kalau yang ketiga makanya belum kita karena masih apa bu? masih suka dengan baju lebaran masih dengan kue lebaran ibu ya masih suka baju baru rumah baru mobil baru dan suami jangan bisa bisa buka jawa baik seperti badan buka kehanas kebawah jika mobil yang saya sampaikan benar-benar dengan suatnya selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh